Informasi selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Atas menegaskan tidak ada pembangkangan yang dilakukan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Supratman juga menyatakan putusan panja balik DPR bukanlah upaya menganulir ratusan MK, maksud kami putusan MK sebab draft RUU Pilkada merujuk pada putusan MK. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Atas menegaskan tidak ada pembangkangan yang dilakukan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Supratman mengklaim permusahan draft RUU Pilkada sudah sesuai dengan Undang-Undang. Saya rasa semua punya dasar, siapa bilang DPR melakukan pembangkangan. Tugas konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang-Undang kan membentuk Undang-Undang. Itu lembaga pembentuk Undang-Undang. Positif Legislation itu ada di Parlemen. Supratman juga menyatakan putusan panja balik DPR bukanlah upaya menganulir putusan MK, sebab draft RUU Pilkada merujuk pada putusan MK. Sebenarnya bukan soal menganulir, kita akan tahu bahwa DPR itu menjadi lembaga pembentuk Undang-Undang. Kalau kemudian ternyata pada hari ini Parlemen pada akhirnya menyetujui sebuah draft yang tentu menjadi rujukan adalah juga menyangkut hasil putusan MK, ya kita pemerintah setuju saja. Sebelumnya, Badan Legislasi DPR melakukan rapat maraton sejak Rabu pagi, menghasilkan keputusan bersama balik DPR dan pemerintah, menyetujui RUU Pilkada disahkan menjadi Undang-Undang dalam paripurna. Putusan ini seakan kembali mengelar karpet merah bagi Ketua Umum PSI sekaligus Putra Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarep, untuk maju di Pilkada. Belakangan, Kaisang diusung untuk maju di Pilkada Jawa Tengah bersama Komjen Paul Ahmad Lutfi. Dari Jakarta, Francis Karati Indermawan Hada di Jurnalis NTV melaporkan.